Intro Pastinya kalau webinar-webinar gini selama corona ini udah berkali-kali dong ya. Iya nih, udah nggak sabar kayaknya enakan yang langsung daripada yang webinar-webinar gini nih. Nah, biasanya kalau misalnya dari topik ini nih Kak, kira-kira pada akhir sesi ini, diharapkannya para peserta ini bisa mendapatkan informasi apa ya? Mungkin sih sekilas tentang sebenarnya investor itu ada apa aja sih. Mungkin kan miskonsepsi terbesar itu kalau investor itu hanya institusi. Jadi mungkin nih kita mau di bank lah, di mana sebenarnya nggak cuma hanya institusi gitu. Jadi kan investor itu banyak lah, ntar kita bisa bahas lebih lanjut. Dan mungkin kita juga mau ngebahas, sebenarnya investor itu tipenya apa aja sih? Karena kan banyak nih, biasanya kan yang denger ceritanya yang bagus-bagusnya doang. Sebenarnya ada nggak sih cerita buruk atau cerita yang kurang bagus lah? Itu biasanya kenapa mungkin ntar juga dijelasin lah. Dan mungkin yang paling terakhir, kenapa pemilihan investor itulah sangatlah penting. Jadi kadang-kadang mungkin banyak yang sebenarnya bisnisnya bagus, tapi mungkin salah memilih investor, jadi jalannya kurang nyaman lah. Ibarat pasangan hidup kali ya? Betul tuh. Jangan cuma pilih pacar doang nih, atau pilih pasangan hidup yang mesti hati dari pilih investor pun juga. Alright, kalau gitu. Sepertinya langsung aja kita mulai sesinya Kak Daryl. Aku serahkan sesi berikutnya untuk dimulai. Bisa, Kak Daryl untuk bisa sharing screen ya berarti ya. Boleh, boleh, boleh. Mungkin udah kelihatan? Ya, sudah. Oke. Jadi malam semua. Terima kasih atas waktunya. Mungkin perkenalan sedikit. Ini nama saya Daryl. Jadi saya join OCBC Group itu di Maret tahun 2019. Jadi udah mau jalan 2 tahun. Dan sekarang saya heading OCBC NSP Ventura. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum ditutau, OCBC NSP Ventura ini adalah anak usaha dari PT Bank OCBC NSP yang didirikan di tahun 2019. Jadi mungkin ini agenda sedikit untuk malam ini. Jadi kita mau perkenalan sebenarnya venture capital itu apa. Funding option untuk perusahaan teman-teman atau bisnis teman-teman. Itu ada apa aja sih. Dan mungkin kita selipin dulu Q&A mungkin biar lebih interaktif. Dan abis itu kita lanjut ke choosing the right investor. Nah mungkin ini juga ada slide-nya lagi. Di mana banyak yang suka bertanya nih. Sebenarnya venture capital money itu untuk semua orang atau bukan sih? Jadi mungkin nih kita dibahas. Dan apa-apa aja sih yang harus dipertimbangkan sebelum receiving money from venture capital. Dan mungkin kita akan tutup dengan sesi tanya-jawab lagi. Jadi sedikit background aja mengenai OCBC NSP Ventura. Ini ada saya sendiri dan tim saya ada tiga orang yang take care of investment. Jadi ada Andreas, ada Nadia, dan Claudia. Jadi kalau dari area of focus sendiri, kita fokus di geografi Indonesia. Dan ini adalah area-area yang kita fokus menjadi investment kita. Di tahun 2020, thankfully kita berhasil untuk menutup tujuh portfolio. Jadi kita punya tujuh portfolio, yaitu Sirklo, Awantunai, Dekoruma, Rukita, Kuala, Kido, dan Warfit. Jadi ini semua adalah hasil kerja kita di tahun 2020. Nah mungkin ini kita nggak akan nama di slide ini. Mungkin mau jelasin aja. Jadi banyak orang yang nggak gitu tahu sebenarnya venture capital itu tuh apa sih. Jadi kalau di sebelah kiri, jadi sebagai background OCBC NSP Ventura itu juga bergerak di venture capital atau modal Ventura di Indonesia. Jadi kita itu memanage uangnya orang. Jadi banyak orang pikir venture capital fund itu dapat uang sendiri. Tapi itu tidaklah benar. Mereka juga harus istilahnya menggalang dana kepada yang dinamakan limited partner. Jadi biasanya general partnernya itu memiliki perusahaan modal Venturanya, dan mereka menggalang dana dari limited partner. Dan mereka mendapatkan fee atas dana yang mereka kelola. Jadi mungkin buat teman-teman yang lebih familiar, ini adalah seperti reksadana. Di mana manajemen investasinya itu menggalangkan dana dan menginvestasikan dana mereka supaya mendapatkan return yang lebih baik. Nah kalau di OCBC NSP Ventura sendiri, karena kita itu adalah part of OCBC NSP, yaitu corporate. Jadi kita biasanya kategorinya sekarang ngomongnya corporate venture capital. Jadi sebenarnya sih sama-sama aja, cuman kepemilikannya itu kita dimiliki oleh corporate. Jadi kita punya aset-aset yang lebih bisa kita leverage untuk membantu portfolio kita sendiri. Nah mungkin tadi ini ngomong, jadi miskonsepsi terbesar itu funding option dari perusahaan itu hanyalah venture capital. Karena yang kita baca di koran, kita baca di artikel, kita baca di internet itu semua hanya ngomongin venture capital. Tapi sebenarnya enggak. Yang banyak orang lupakan, kategori funding terbesar itu sebenarnya menurut saya ada di family and friends. Ya memang jumlah nominalnya itu lebih kecil, tapi jumlah kuantitinya itu sangatlah banyak. Jadi gimana sih zaman dulu kalau kita misalnya mau buka, misalnya contohnya saya mau buka jualan este manis atau jualan basok di depan rumah. Paling gampang ya minta tetangga, minta bokap-nokap. Eh mau dalin deh, mungkin gerobak basok, kita jualan basok. Nah ada lagi sebenarnya yang kita panggil itu grants. Grants itu biasanya dari pemerintah. Contohnya atau dari NGO-NGO. Contohnya saya mau menanam sawah di kota ini. Atau mau membersihkan air. Atau misalnya yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Biasanya itu ada funding-funding dari pemerintah yang kita sebut itu grants. Nah kalau angel investor ini mungkin bahasa kerennya itu adalah orang-orang yang punya kelebihan dana atau panggil high network investor yang mau memasukkan uang kepada perusahaan-perusahaan yang baru dimulai. Biasanya angel investor itu seperti siapa sih? Biasanya ini teman-teman keluarga atau koneksi dari kantor dan sebagainya. Jadi mereka sudah pernah lihat kalian bekerja, mereka yakin dengan kemampuan kalian, dan mereka bisa menjadi angel investor. Nah kalau yang baru-baru keluar ini ada juga namanya crowdfunding. Mungkin baru terkenal 1-2 tahun ini kalau di Indonesia. Ini tuh apa sih? Jadi di mana ada satu platform, ada atau satu perusahaan yang berusaha untuk menggalang dana untuk diinvest, tapi rame-rame. Jadi misalnya saya cuma punya 100 ribu, tapi perusahaan yang harus diinvestasikan itu butuh 100 juta. Jadi caranya mereka, mereka mencari orang-orang seperti saya banyak supaya uangnya mencapai 100 juta, dan mereka menginvestasikan itu. Jadi ini dulu awal di Indonesia mungkin terkenalnya lebih buat donasi ya. Jadi kalau teman-teman familiar, kalau orang yang sakit atau apa, perlu dana lebih, itu biasanya ada juga tuh donasi rame-rame, panggilnya juga crowdfunding. Nah ini mungkin sama, tapi ini untuk investasi. Nah dan kelima itu ada inkubator atau akselerator. Jadi apa sih sebenarnya inkubator dan akselerator? Inkubator dan akselerator ini adalah biasanya program-program dari perusahaan teknologi yang lebih besar atau perusahaan korporat, di mana mereka membantu pengusaha-pengusaha untuk membuat perusahaan yang align dengan bisnis mereka. Jadi contohnya kayak Google. Google itu banyak membangun inkubator dan akselerator untuk apapun yang berhubungan dengan teknologi ataupun dengan search engine mereka. Tujuannya apa? Jadi mereka bisa mendapatkan ide-ide atau mendapatkan akses pertama untuk melakukan investasi. Jadi tujuannya daripada mungkin nyarinya susah, di mana ajang ini digunakan untuk mencari B2B terbaik untuk investasi. Nah dan ke-6 ada venture capital. Jadi venture capital itu ya seperti kita. Tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita adalah mengelola dana dengan baik dan memberikan return terbaik kepada yang menaruh dana di tempat kita. Jadi bedanya venture capital itu tergolong kita itu melakukan investasi di awal-awal. Jadi biasanya perusahaannya baru didirikan satu atau dua tahun itu biasanya venture capital yang masuk. Nah kalau ntar sudah lebih besar biasanya lari tuh ke yang namanya private equity. Nah private equity ini bermain di perusahaan-perusahaan yang lebih solid. Di mana biasanya sudah berpuluh-puluh tahun ataupun mereka melakukan proyek-proyek infrastruktur. Mungkin kalau teman-teman follow berita tentang ekonomi belakangan ini di Indonesia lagi rame nih. Kan Indonesia mau juga bikin. Di mana kita mau mempunyai dana investasi abadi. Nah ini sebenarnya mirip-mirip nih sama private equity. Mereka juga akan menggalang dana untuk melakukan investasi dengan jumlah yang sangat besar di proyek-proyek infrastruktur atau di proyek-proyek yang terkait dengan pengembangan di Indonesia. Nah kalau apa itu ada venture debt. Jadi venture debt itu mirip sama venture capital. Bedanya itu kalau venture capital itu mengambil ekuitas dari perusahaan. Sedangkan kalau venture debt itu memberikan hutang. Jadi kan masih banyak nih. Kalau apalagi di negara-negara timur ini orang-orang itu sangatlah tidak mau bekerjasama dengan investor. Jadi mereka cenderung oh mungkin lebih enak kita minjem aja ya bayar bunga daripada kita harus berbarengan dengan investor yang belum tentu mungkin cocok. Jadi mereka akan memilih membayar bunga yang lebih mahal dibandingkan memberikan ekuitas. Nah untuk orang-orang seperti ini ada pilihan venture debt ataupun bank ataupun P2P loan. walaupun mungkin kalau untuk perbankan cukup terbatas dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lebih besar. Nah of course yang terakhir itu ada dengan jalur IPO. Di mana ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lebih established mereka akan go public dan menggalang dana di publik. Jadi by the way kalau ada pertanyaan ini feel free untuk ditaruh di chat aja ya. Jadi nanti akan dijawab satu-satu. Jadi ini pun ada different type of company tergantung dari stages mereka masing-masing. Jadi biasanya paling awal itu kita panggila idea stage. Ini biasanya apa sih? Bagi nongkrong, makan mie bareng, atau ngopi, atau ada ide nih. Eh, kita bosen nih kerja. Kita bikin ini yuk. Mungkin jalan nih. Brainstorm-brainstorm, tau-tau biasanya tuh mulai bikin nih sambil habis kerja, malam, nicil-nicil bikin, biasanya keluarlah. Namanya minimum viable product. Biasanya apa sih yang biasa minimum viable product? Jadi misalnya contohnya kita mau bikin website untuk review mungkin yang bagi nonton paling kapan drama Korea kali ya. Jadi review drama Korea. Nah, keluarlah website. Misalnya blog untuk review drama Korea. Nah, tarik dilihat nih. Eh, bener nggak sih orang tertarik? Ini kan yang penting. Banyak orang langsung melewati stage ini. Mereka berasumsi bahwa apa yang mereka buat itu menarik untuk orang lain. Menurut saya ini adalah misasumsi yang sangat besar. Karena apa yang kita biasa inginkan belum tentu apa yang diinginkan orang lain. Karena kan sebenarnya itu yang penting. Bukan apa yang kita mau, tapi apa sih yang orang mau dan orang mau bayar. Ini kuncinya. Kadang orang pun mau belum tentu mau bayar. Nah, biasanya kalau sudah melewati stage itu adalah company yang kita panggil seed. Biasanya nih sudah ada nih mulai traction-nya. Wah, udah kelihatan satu hari misalnya seribu customer datang reviewnya banyak. Orang-orang happy. Nah, biasanya datanglah nih ke mereka ke angel investor, ke venture capital, ke crowdfunding. Oh, saya butuh dana tambahan. Karena apa yang saya buat ini banyak yang minat. tapi udah gak cukup nih. Sering crash, servernya tidak cukup. Saya harus bayar engineer untuk bikin website yang lebih bagus. Atau saya mau promo di Instagram, saya mau promo di Google. inilah yang kita biasa panggil perusahaan-perusahaan seed. Di mana mereka menggalang dana supaya mereka bisa jauh berkembang lebih cepat. Nah, habis itu biasanya panggil early growth. Di mana perusahaan ini biasanya bertambah nih orangnya. Biasanya awal-awal mungkin hanya saya dan teman-teman. tadinya mungkin kita hanya kerjain ini part-time. Nah, sekarang kan kita harus mulai serius nih. Hire lah orang finance, hire lah orang marketing, hire lah orang social media, graphic designer, dan sebagainya. Nah, biasanya itu sampai early growth. Nah, kalau masih bertumbuh terus, biasanya kita panggil growth atau maturity. Biasanya berapa lama sih prosesnya? ada perusahaan yang cepat. Mungkin dalam 3-5 tahun mereka sudah bisa ke level maturity. Ada mungkin perusahaan-perusahaan kayak paling besar contohnya Amazon. Amazon itu berapa puluh tahun baru mereka sampai level what I would say maturity sekarang. Di mana mereka sudah bisa mendapatkan profit. Tapi selama itu mereka tidak pernah mendapatkan profit. Mereka selalu mengejar growth. Jadi, biasanya kalau kita ngomongin di stage growth itu, perusahaan mensacrifice profit untuk mendapatkan akselerasi yang lebih kencang. Jadi, di mana mereka itu fokus. Oke, mungkin saya harus cari orang tambahan, hire orang sales tambahan, hire orang engineer tambahan, tanpa terlalu memusingkan bahwa mereka itu harus profit. Nah, ini dimanalah sebenarnya peran penting investor, yaitu venture capital, venture debt tadi, angel investor. Nah, di mana menurut saya krusial untuk orang-orang memilih investor dengan jangka waktu yang tepat. Karena kuncinya itu. Ekspektasi dan realita itu tidak boleh terlalu jauh. Karena kadang-kadang misalnya gini, di business plan tadinya dibilang, wah, satu tahun perusahaan saya sudah akan untung. Mungkin di tahun kelima mau IPO. Tapi kenyataannya ntar sampai tahun kelima pun belum mendapatkan keuntungan. Boro-boro mau IPO. Mungkin mau selamat aja susah. Nah, kalau kita tidak komunikasikan baik ini dengan investor, pasti apa yang akan investor lakukan, pasti mereka akan tiap hari mengejar kalian dan itu bukanlah menjadi relationship yang baik. Dimana, aduh, gimana sih ini portfolio A kerjaannya kok nggak beres-beres. Kapan ya dia bisa selesai? Atau mending saya jual aja portfolio-nya? Nah, karena pergantian investor terlalu sering itu juga tidak baik. Nah, mungkin kalau sudah lewat dari growth atau maturity stage, kadang-kadang orang masih merasa itu mungkin sudah cukup jalannya. Tapi sebenarnya belum. Masih ada lagi. Jadi, ada mungkin tiga pilihannya. Jadi, satu itu of course remain private. Dimana perusahaan selamanya akan private aja. Tidak mau mengundang investor lagi. Jadi, dan tadinya sudah dibeli investor, dibeli balik. Karena perusahaannya sudah cukup mendapatkan keuntungan. atau perusahaannya bisa melakukan M&A, dimana perusahaannya membeli perusahaan lain atau dibeli oleh perusahaan lain. Atau perusahaan bisa melakukan IPO, dimana perusahaan melakukan penawaran saham publik dan publik itu menjadi investor, menggantikan investor institusi. jadi ini yang banyak kita lihat ya. Jadi kan memang dari bursa Indonesia sendiri mendorong orang untuk semakin banyak untuk IPO, untuk menggalang dana publik. Nah, jadi kita ini, choosing the right investor. Ini, sorry ya, jadi ini gambarnya emang sengaja dibikin rada lelucon. Jadi, type of investor itu apa sih? Kalau saya tuh selalu bilang, yang pertama itu push. Jadi mungkin ini mirip sama gambar anak kecil ini. Jadi, tadinya dia ragu-ragu nih. Saya harus loncat gak ya? Saya harus maju gak ya? Nah, dimana sebagai investor atau anak cowok ini, ya, dipush aja, didorong. Ntar bisa poh, selamat. Nah, kadang-kadang itulah yang investor yang dibutuhkan. Dimana investor itu selalu mendorong kompani untuk maju dan menjadi lebih baik. Jadi, ada beberapa pengusaha itu memang demen tipe investor seperti ini. Tolonglah, doronglah saya biar kita terus berinovasi dimana kita harus keluar dari comfort zone kita. Jadi, nah, kalau yang nomor dua, ini apa sih? Saya panggilnya break. Break itu apa? Ini investor-investor yang memang intinya kayak, mungkin kayak yang zaman dulu kalau pernah ngeles mobil, ini yang nginjek rem. Jadi, kita nggak nabrak. Jadi, atau kita tidak jatuh ke jurang. Jadi, investor ini akan memastikan perusahaan ini tidak go bankrupt, tidak overspending. Jadi, apa sih tipe-tipe yang dilakukan investor ini tiap bulan? Dia biasanya ngeliat budget nih. Wah, ini udah overspending nih. Kamu kok overspending di Google Ads banyak banget ya, di Facebook Ads banyak banget. kenapa kita hire lima orang, kenapa cuma bukan tiga. Nah, ada beberapa pengusaha memang suka di seperti ini. Tapi, ada juga yang, aduh, orang saya yang jalanin bisnisnya, ini lebih tahu saya atau lebih tahu investornya. Lama-lama juga kesel. Apalagi, kalau sudah tidak mencapai target. Semua jadi bad mood. Biasanya, tipe-tipe yang seperti ini sering ribut nih. Di mana, ntar salah-salahan. sel saya bulan depan nggak bisa naik. Orang marketingnya kamu potong, iklan dipotong, gimana mau jualan. Nah, atau yang ketiga. Yang ketiga itu biasanya investor-investor yang bersifat lebih pasif. Jadi, mereka memberikan strategi, mereka memberikan dukungan, mungkin lebih kayak pelatih pemain bola. Begitu pemain sudah mulai bermain di lapangan, apa sih yang bisa pelatih lakukan itu terbatas. Hanya bisa mengganti pemain, memotivasi pemain, atau mengganti taktik. Tapi sebenarnya mereka tidak bermain. Jadi, kalau kalah atau menang, apakah sebenarnya itu salah pelatih? Walaupun kadang kalau timnya kalah, tetap aja pelatihnya yang dipecat. Tapi, investor-investor seperti ini yang mereka biasa lebih di sideline. Di mana, mereka hanya aktif mungkin satu bulan sekali, atau tiga bulan sekali, untuk mereview strategic decision. Jadi, untuk day-to-day-nya, mereka itu tidak involve. Jadi, bedanya strategic decision atau day-to-day itu seperti apa? Jadi, day-to-day itu mungkin lebih, oke, saya mau hire orang A instead of orang B. Nah, biasanya investor itu tidak involve. Tapi, mereka akan involve. Oke, budget marketing untuk tahun depan adalah 100 miliar atau 50 miliar. Mereka mau mempunyai suara supaya mereka bisa mendapatkan strategi yang paling bagus lah. Walaupun, ujung-ujungnya, decision maker dari decision ini adalah tetap dari pengusaha sendiri. Karena, balik lagi ke prinsipal, pengusaha lah yang paling tahu bisnis mereka masing-masing. Karena, investor itu hanya memberi guidance. Nah, jadi, ini yang selalu saya kasih tahu di tim saya ataupun prospektif investor yang mau sama kita. Jadi, mereka harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang mereka mau. Saya panggilan know what you want. Jadi, kalau Anda sendiri tidak tahu apa yang Anda mau, bagaimana tahu investor ini tepat atau tidak. Karena, intinya, kita aja nggak tahu kita maunya apa. Gimana kita tahu siapa yang bagus. Nah, jadi, pertama kuncinya, tahulah dulu yang kita mau ini apa. Saya suka investornya yang seperti apa. Contohnya gini, saya selalu tanya sama prospektif yang kita mau invest. Kamu bisa nggak tahan, mas saya, kalau kita harus misalnya satu hari naik pesawat berbarengan. Kalau jawabannya aja nggak bisa, gimana kita mau invest bareng, dan terus kita harus berdiskusi apalagi di masa-masa yang sulit. Kalau kita mau ngobrol aja, udah canggung. Apalagi ntar kita di masa yang sulit. Nah, sama yang mungkin kadang-kadang nggak ditanya, mungkin apa yang kita mau itu sesuai. Wah, ya mungkin ini lebih kayak pilih pasangan juga ya. Jadi, kadang yang kita mau, wah, sesuai nih sama kriteria kita. Nah, sebenarnya kita pernah nanya nggak sih, tapi, apa yang mereka mau? Apakah itu sesuai sama yang kita bisa berikan? Nah, kadang-kadang ini yang mungkin sulit. Jadi, awal-awal sering nih dengar ceritanya, aduh, sebenarnya saya sudah tahu ini kurang cocok, tapi gimana nih, perusahaan kepepet, perusahaan perlu uang. Yaudah deh, mungkin saya terima aja, siapa tahu dia berubah. Nah, mungkin yang paling kita sering dengar nih seperti ini, ah, yaudah deh, daripada nggak ada, better than nothing. Nah, ini yang biasanya cukup sering kita dengar ntar berikutnya keluar nih cerita-cerita horornya. Mereka awal-awalnya bahagia, ntar sudah mulai susah, mulailah ribut, karena nggak pernah digomongin sebenarnya. Apa sih yang mereka mau dari investasi ini? Nah, kadang-kadang investor itu sebenarnya bukan kadang-kadang. Kita selalu tahu apa yang kita mau dari investasi ini. Cuman, kadang-kadang nggak ada nih kesempatannya untuk saling bercerita dengan jujur. Kuncinya ini, saling bercerita dengan jujur. Jadi, biasanya ini kan kayak proses ya mungkin kayak proses PDKT ya. Awalnya, investor bercerita yang bagus-bagusnya saja, prospektif yang mau diinvestasi juga ceritanya bagus-bagusnya saja. Jadi, nggak kelihatan nih jelek-jeleknya. Nah, makanya krusial. Kalau punya kesempatan ya, selalu lula tanya, jadi, apa yang kalian mau? Jadi, kita sama-sama buka-bukaan di depan. Dimana supaya kita tidak berat lah di ujungnya. Karena sudah saling tahu masing-masing maunya apa. Nah, mungkin kita stop di sini dulu kali ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, kalau ada teman-teman yang mau tanya, boleh langsung tulis di kolom chat atau di Q&A juga nggak apa-apa. Nanti biar Kakak Daril bisa langsung siapin jawabannya. Oh ya, Kak Daril, sebenarnya nanti kita siapin polling nih. Ya. Kita tanya dulu kali ya. Kita coba cari tahu mengenai para peserta hari ini sebenarnya kayak gimana sih. Oke. Mungkin bisa dibantu untuk... Oh, oke. Sudah muncul pollingnya. Nah, sekarang mau ditanya dulu. Satu, posisi kamu dalam berbisnis sekarang tuh ada di mana? Sebenarnya, apakah udah memiliki ide bisnis yang ingin dijalankan tapi belum mulai atau sudah memiliki konsep yang lebih matang, bisnisnya sudah siap launching atau bisnisnya sedang berjalan atau sedang review bisnis yang udah berjalan. Oke. Atau malah mungkin udah siap eskalasi. Nah, pertanyaan kedua, siapa penana modal yang ideal menurut kamu? Kan tadi udah disebutin tuh ya, ada orang tua, ada hadiah, venture capital, dan sebagainya. kalau menurut kamu yang buat kamu paling cocok tuh yang mana sih? Nah, yang pertanyaan ketiga, sebenarnya apa yang menjadi kendala kamu dalam berbisnis? ini kamu boleh pilih lebih dari satu. Apakah kendalanya di bermodalan? Apakah di marketing? Apakah di logistik? Dan sebagainya. Oke. Aku akan hitung sampai 10 untuk teman-teman jawab. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Gimana? Bisa kita tutup? Oke. Oh, masih tunggu. Seperti yang masih akan ada. Oke. Masih. Kita tunggu dulu untuk yang lain untuk jawab juga. Oke. Mungkin perlu take time untuk diresapi pertanyaannya dan jawabannya. Oke. Sudah 50 persen yang jawab. Ayo. Yang lain juga ikutan. Oke. Tapi, kita sebenarnya sudah ada satu pertanyaan ya, Kak Daril ya. Yang ada di chat. Nanti mungkin abis ini kita bisa langsung jawab. Boleh, boleh. Biasanya ini harus ada di pancing-pancing dulu nih. Nanti yang lain buat panas biasanya. Oke. Untuk pollingnya kita tutup. Kita lihat hasilnya sekarang. Oke. Nah. Oke. Dalam posisi berbisnis sekarang ada di mana kebanyakan sudah memiliki konsep bisnis dan ada juga yang bisnisnya memang sudah berjalan. ada yang oke. Terus, siapa penanam modal yang ideal menurut kamu? Modal pribadi. Anaknya mandiri banget masih semua nih. Oke. Yang terakhir, kendala bisnis. Kayak figure ya permodalan. mungkin banyak banget nih yang sama sharing kayak on the same boat. Oke. Kalau gitu mungkin kita bisa lanjut. ada juga yang kendalanya di marketing, kendalanya di logistik, SDM juga ada, manajemen keuangan tentunya. Oke. Sip. Kalau gitu. Mungkin kita bisa lanjut. kalau dari yang dilihat disini, gimana nih Kak, ada ternyata para perontok. Gimana nih? Enaknya kita jawab yang di chat dulu, kita jawab tentang yang voting, tapi yang gue kaget, kok gak ada yang mau hadiah ya? Kalau gue sih paling suka hadiah, gratisan. Iya ya. Udah gitu gak punya istilahnya beban moralnya berhenti gitu. Udah kita dapetin. Iya. Kalau bisa modal pribadi yang terakhir. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan tuh yang tadinya gak kepikiran kan. Iya juga ya. Alright. Mungkin kita bisa lanjut ke jawab satu pertanyaan dulu kali ya? Boleh, boleh. Kita dari yang paling atas aja kali ya. Betul, ini dari yang Wildan kali ya? Iya, boleh. Oke. Kalau perusahaan bakar uang terus menurus untuk mengejar growth dan tidak menghasilkan keuntungan, apa yang bisa didapat oleh investor dan bagaimana perusahaan dapat bertahan? Silahkan. Oke. Mungkin kita jawab satu-satu ya, satu partnya. Mungkin, apa sih yang sebenarnya didapatkan investor? Jadi, investor itu cenderung sebenarnya rata-rata apa sih tujuannya orang investasi? itu mendapatkan return yang terbaik. Gimana cara mendapatkan return terbaik? Itu adalah menjual lagi posisi yang mereka masukkan di suatu hari kepada orang lain. Itu namanya exit. Jadi, dimana kita masuk biasanya dalam 5-7 tahun kita akan menjual posisi kita dan harusnya itu di posisi yang untung kalau kita jual rugi. Jadi, sama aja sebenarnya ini kayak konsep dagang lah. Anggapnya kita beli 1.000 rupiah, kita mau jual di 2.000 rupiah. Jadi, kalau yang investor mau dapatkan itu adalah hanya itu, keuntungan dari capital gain. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan investor di perusahaan publik. Kalau investor di perusahaan publik itu, kadang-kadang mereka juga melihat yang mereka panggil itu dividen tahunan. Dimana mereka juga expect mendapatkan dividen tahunan dan mereka juga mendapatkan keuntungan dari capital gain. memang kalau di perusahaan-perusahaan teknologi atau di perusahaan-perusahaan di invest venture capital itu jarang ada dividen. Karena biasanya mereka masih ya bakar uang, jadi mereka juga tidak bisa membayarkan dividen. Nah, gimana perusahaan ini bertahan, jawabannya cuma satu. Mereka harus terus fundraising. Makanya saya sering bilang, begitu keran air dibuka, biasanya keran air tidak bisa di-stop. itu ya begitu mulai fundraising, yaudah tuh mereka akan sibuk fundraising terus-terusan. Mungkin itu yang teman-teman harus pertimbangkan. Aduh, saya tuh banyak nih yang komennya begini, saya tuh demennya bikin produk, saya demennya tuh coding, tapi ini kerjanya cuma ngurusin investor mulu. Tiap berapa bulan ketemu investor, tiap berapa bulan ditanyain ini, ditanyain ini. Nah, jadi itulah yang mungkin harus dipertimbangkan. Jadi, belum tentu sebenarnya mendapatkan dana itu enak. Iya, itu meng-solve yang namanya satu tadi, dari sisi permodalan, tapi juga menimbulkan hal-hal yang kita tidak mau lainnya, contohnya. Tadinya cuma sendiri nih, make decision. Nah, sekarang adalah partner yang mungkin kita belum kenal atau kita baru kenal yang namanya si investor A. Nah, belum tentu investor A ini setuju sama kita. Jadi, tadinya misalnya saya sukanya warna merah. Nah, ternyata si investor ini, wah, saya tidak percaya sama warna merah. Saya harus warna hitam. Kita atau kita ganti aja nih logo jadi warna hitam. Nah, mulailah ini. Eh, nggak bisa dong, saya pendiri. Nah, tapi investor bilang, saya pendana. Jadi, ujung-ujungnya biasanya mulailah. Itu bisa ribut. Nah, itu yang mungkin harus jadi pertimbangan sama teman-teman. Dimana balik lagi. Sangatlah penting untuk mencari investor yang tepat. Jangan sampai hanya dengan masalah-masalah kecil ini kita jadi ribut. Kadang-kadang memang dari masalah kecil kadang-kadang ujungnya jadi besar ya. Jadi, semoga itu menjawab pertanyaannya Pak Wildan. mungkin kalau belum boleh ditaruh lagi Pak di chat nanti saya coba jawab dengan lebih baik. Alright, nah, tadi bener sih ya. Tidak ada sesuatu yang tanpa resiko tentunya. Oke, lanjut lagi mungkin Kak Dari masih ada materi slide lagi setelahnya? Masih? Kita mau jawab dulu satu lagi atau kita mau mulai slide? Boleh, kita jawab satu lagi dulu tadi ya. Ini dari Fania. Malam Pak Dariil, apakah apa saja kriteria perusahaan yang mendapatkan funding dari VC? Apakah harus bergerak di bidang teknologi ya? Oke. Thank you Fania atas pertanyaannya. Jawabannya sebenarnya tidak. Tidak harus bergerak di bidang teknologi. Cuman mungkin kamu harus research juga karena masing-masing venture capital itu biasanya punya yang mereka panggil investment mandate atau investment thesis yang berbeda-beda. Jadi, contohnya, OCBC NSP Ventura itu fokus hanya di Indonesia dan fokus untuk di bidang teknologi. Jadi, kalau OCBC NSP Ventura tidak bisa. Tapi bukan berarti venture capital lain itu tidak bisa. Ada venture capital yang bisa invest di satu dunia. Ada yang hanya khusus untuk woman entrepreneur. Ada yang khusus untuk agriculture. Ada yang khusus untuk mining. Jadi, banyak venture capital ini akhir-akhirnya membuat spesialisasi mereka masing-masing. Jadi, sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi, kalau kriteria perusahaan sendiri balik lagi pasti mereka akan mencari perusahaan yang akan bertumbuh dengan cepat. Karena konsepnya dari venture capital itu resiko yang mereka masuki itu lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? karena biasa perusahaan-perusahaan ini belum terjamin nih. Contohnya, Hesti bikin perusahaan kosmetik lah. Hesti tahu-tahu resign besok bikin perusahaan kosmetik. Terus dalam satu bulan dia ke Pesbisian NSP Ventura nih. Eh, saya punya kosmetik yang laku nih di Tokopedia udah jadi diamond seller. Nah, ntar kan tapi resikonya kan tinggi. Hesti dulu pernah nggak ya di bidang kosmetik? Hesti pengalamannya apa aja ya? Nah, dikarenakan resiko yang tinggi ini, investor-investor pasti membutuhkan high growth. Karena belum tentu semua perusahaan yang diinvest oleh venture capital itu semuanya survive dan semuanya itu sukses. Jadi, di mana biasanya kita bilang, oh, tidak apa-apa dari semua portfolio kita itu ada yang tidak sukses, tapi paling penting biasanya satu atau dua jadi unicorn nih. Wah, jadi sangatlah sukses. Di mana satu yang sukses ini bisa meng-cover beberapa perusahaan yang tidaklah sukses. Makanya dipanggil biasanya high risk, high gain. Nah, mungkin untuk menjawab kurang lebih seperti itu sih. Jadi, kalau perusahaannya bagus, perusahaannya bertumbuh dengan cepat, pasti investor tertarik. Tapi itu siapapun sih. Kayaknya mau friends and family, mau teman-teman, kolega, atau siapapun, kalau perusahaannya bagus, pasti orang tertarik sih. Jadi, semoga itu menjawab pertanyaan Fania. Gimana? Jadi, mungkin Kak Fania udah punya bisnis, tapi bidangnya yang lain nih. Nah, tadi berdasarkan penjelasannya, Kak Daryl, mungkin bisa langsung diikuti saran-sarannya supaya bisa cepat-cepat dapat funding dari investor capital nih mungkin ya. Setelah ini. Baik, kalau gitu. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, Kak Daryl, mungkin kita bisa lanjut ke materi slide-nya ya. Boleh. Oke. Udah kelihatan ya? Oke. Nah, jadi, biasanya, ini yang saya, ini, jadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman pertimbangin. Apa-apa aja sih yang harus dipertanyain untuk mencari investor yang tepat? Pertama, apakah investasi waktu mereka itu sesuai dengan bisnis saya? Jadi, ini yang tadi saya bilang. Ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan waktu lebih lama. Contohnya, mungkin, yang lagi hot ini, mobil listrik. Mobil listrik itu membutuhkan waktu investasi yang lama. Tidak mungkin nih, 3-5 tahun, mobilnya sudah jadi, mobilnya sudah jalan. jalan. Karena, untuk research baterainya saja membantukan waktu yang lama, membangun pabrik, menggambar mobil. Nah, apakah investor yang dicari itu investor jangka pendek? Nah, harusnya kan enggak. Carilah investor-investor yang memang mempunyai jangka waktu investment panjang. Nah, contohnya, itu banyak. Jadi, misalnya, kayak OSBC, OSBC, Ventura itu tergolong lebih jangka pendek. Kita itu biasanya investasi 5-7 tahun. Nah, mungkin kalau untuk mobil listrik, kita bukanlah investor tepat. Nah, tapi ada perusahaan-perusahaan yang memang investasi itu jangka panjang, 20-50 tahun. Nah, mungkin perusahaan-perusahaan ini tepat nih. Mereka selalu melihat, wah, apakah this can be the future? Apakah ini bisa menjadi buat generasi berikutnya? Nah, perusahaan-perusahaan seperti inilah yang mungkin harusnya dicari. Jadi, time horizon-nya itu penting. Jangan sampai kita mencari investor-investor dengan semua mindset dengan jangka pendek, tetapi mereka itu tidak cukup sabar dengan perkembangan produk kita. Kedua, panggilnya, cocokan mana sih kamu itu butuh investor yang tiap hari ngejarin kamu, atau yang misalnya kalau dicari baru mereka akan nyariin kamu. Ini mungkin personal preference. Ada memang pengusaha-pengusaha yang suka dengan mungkin bahasa gaulnya mentoring ya. Di mana suka nih dikasih arahan, diberikan nasihat, disuruh-suruh. ada juga mungkin ya aduh ga apa-apa tenang aja saya sudah berpengalaman saya tahu industri ini dengan sangat betul tapi sekali-sekali saya butuh istilahnya teman berdiskusi atau buat brainstorm supaya bisa keluar ide-ide menarik. ini sebenarnya tidak ada pilihan yang tepat. Jadi ini hanyalah pilihan pribadi. Mana yang kalian lebih butuhkan kalian butuh investor yang hanya dengan punya dana atau kalian butuh juga investor dengan network atau kalian butuh investor dengan personil-personil yang sangat pintar di mana kalian bisa pick their brain. Yang nomor tiga, ini mungkin relevan banget nih pas COVID kemarin. Banyak kalau kalian baca-baca artikel tech atau di koran keluarlah terminologi turis investor. Apa sih turis investor? Nah, biasanya nih investor-investor yang keluar atau investor-investor yang tidak lagi melakukan investasi di masa susah. Kalau kompeninya udah susah, ya mereka cabut. Bye-bye. Aduh, Indonesia lagi COVID. GDP turun. Dah, gue pergi aja ke negara lain. Mungkin kita invest di Afrika, kita invest di Middle East, kita invest di Eropa. Ngapain nih kita di Indonesia? Minus. Nah, ada juga mungkin investor-investor contohnya kayak kita. Kita cuma bisa invest di Indonesia. Kita mau kemana? Mau dengan masa susah pun, masa COVID kemarin, pasti kita juga tetap mencari perusahaan-perusahaan yang lebih baik. Walaupun memang tidak dipungkiri, pasti semua investor akan lebih selektif. Namanya di masa sulit, mereka takut mencari investasi yang gagal. Jadi, mungkin jangan di iniin juga ya, berbeda invest sebarangan dengan invest selektif. Tapi, yang penting, kalian harus percaya bahwa investor ini akan mendukung kalian di masa yang sulit. Contohnya gini, masa tersulit yang harus dilakukan banyak pengusaha kemarin adalah mungkin meletgo sebagian dari karyawan. ini tuh sulit banget. Nah, banyak investor yang mungkin tidak peduli. Dia bilang, gampang. Pas lagi meeting bulanan, eh, ini biaya karyawan terlalu besar. Kita harus profit nih, harus menjaga keuntungan. Sudah dah, potong aja deh itu karyawan lima, atau potong aja lapan. Nah, banyak mereka nggak peduli. Tapi, siapa yang harus melakukan? Ya, of course CEO, founder, pengusaha. itu tidaklah gampang. Nah, mungkin ini yang harus dilihat. Apa kita mau investor-investor seperti ini? Nah, ataupun misalnya, tahu-tahu supplier telat bayar, perusahaan butuh dana tambahan. Nah, investor ini bisa membantu nggak sih? Atau investor ini bilang, ya, itu urusan lo. Kalau perusahaannya tutup, ya tutup aja. Gue nggak mau bantu lagi. Nah, mungkin kan nggak enak nih kalau ketemu-ketemu investor yang seperti ini. Apalagi kalau kita punya pilihan. Nah, nomor empat. Could you be friends with them outside of work? Nah, kalau menurut saya ini cukup crucial. Karena ujung-ujungnya mendapatkan investor yang tepat itu sebenarnya seperti mendapatkan teman nama yang ntar panjang. Kenapa saya bilang ini? Jadi, saya mungkin udah di dunia ini hampir 10 tahun, walaupun dari awal-awal karir pun, saya masih ketemu nih sama teman-teman yang akhirnya jadi founder, akhirnya jadi investor juga, dimana timbulah pertemanan yang cukup erat. Karena kita nggak hanya ngomongin kerjaan. Lama-lama kita jadi cocok. Kita tahu masing-masing jalan pemikirannya seperti apa. Nah, ini juga crucial. Karena ujung-ujungnya ya kita manusia sosial ya. Makanya yang orang bilang apa yang paling dirindukan dari COVID ini ya ngumpul bareng teman-teman, ngumpul-ngumpul bareng kolega, itu cukup penting. Jadi, dimana nggak ngomongin kerjaan mulu. kan capek juga ya tiap kali investor. Eh, hai, apa kabar? Eh, gimana tuh review tahun kemarin? Performance kita nambah nggak? Performance kita naik nggak? Gimana? Kapan mau profit? Kan capek. Coba kalau sekali-sekali diomongin. Eh, ini nih, si makanan di sini enak loh. Ntar ya gue coba kirimin, kemarin gue coba makanan ini nih. Atau misalnya, eh, udah denger belum tentang berita ini? si A lagi fundraising loh, perusahaannya bagus. Mau saya kenalin nggak? Temannya founder saya juga loh. Itu teman. Atau misalnya prospective client. Eh, saya juga ada teman nih sebenarnya. Mungkin bisa nih pakai bisnis kalian. Bagus, saya kenalin juga ya. Memang ujung-ujungnya pasti lebih enak bekerja dengan seseorang yang kita bisa menganggap teman. Jadi, mau lembur pun atau mau kerja sampai malam pun itu nggak capek. kalau mau sama bosnya aja udah males, suruh lembur, ya jam 5 teng juga udah pulang kali. Walaupun gajinya sama-sama aja. Nah, yang terakhir itu are the honest with you. Jadi, ini adalah persoan yang masing-masing. Yang mungkin cenderung budaya kita di timur ini tidak suka dengan ini. Gimana ya? Enak sih sebenarnya mendapatkan feedback yang kurang bagus. contohnya, misalnya kalau kolega saya bilang, aduh, Daryl, saya nggak suka tuh dengan presentasi kamu. Jelek. Nah, kadang-kadang kan nggak enak ya. Apalagi kalau dia ngomongin depan semua orang. Tapi, sebenarnya itu mungkin diperlukan. Kalau saya ngeliatnya dengan positif, saya pasti akan mikir, oh, bagus juga ya dia negur saya. Sebelum mungkin bos saya ntar negur saya. Mungkin ini adalah waktunya saya bisa perbaikin. Mungkin saya bisa menjadi lebih baik. Sebelum itu terlambat. Nah, balik lagi, apakah kalian tipe-tipe orang yang bisa mendapatkan konstruksi feedback dan bisa memperbaiki untuk lebih baik setelah mendengarkan feedback-feedback ini? Dan apakah kalian mau? Dan apakah dia juga tega memberikan honest feedback? Karena belum tentu semua orang itu tega memberikan honest feedback. Biasanya, kalau kita dikasih coba makan, itu biasanya jawabannya apa? Oh, lumayan kok. Rasanya enak. Padahal kalau ntar disuruh beli, nggak mau. Karena kita merasa, ah, sebenarnya nggak enak. Mahal lagi harganya. Udah deh, kita beli di tempat lain aja. Tapi kalau ditanya sama yang punya, biasanya ya keluarnya itu tuh. oh, bagus, enak-enak rasanya. Bagus kok, ntar pasti laku. Nah, itulah. Carilah mungkin investor-investor yang bisa melakukan honest feedback kepada kalian. Nah, mungkin ada pertanyaan nih sebelum saya ke slide yang udah mau selesai. Atau mungkin kita selesaikan dulu baru pertanyaan. Mungkin diselesaikan dulu, nanti terakhir kita jawab pertanyaan dari Fania. Mungkin yang terakhir dari saya, jadi, VC money for everyone. Jadi, ini lanjutin mungkin tadi pertanyaan Fania. Mungkin harus dipertimbangkan, apakah sebenarnya uang VC itu cocok untuk kalian? Pertanyaan pertama, are you ready to go big or go home? Kenapa? Karena investor itu maunya ngeliatnya return yang sangat besar. Jadi, mereka tuh nggak suka. Aduh, kalau pertemuhannya cuma 5% satu tahun, 10% satu tahun, buang-buang waktu. Saya maunya either jadi market leader atau yaudah, nggak apa-apa deh, kalau perlu tutup, tutup aja sekalian. Kenapa investor memikir seperti ini? Karena mereka telurnya banyak. Mereka tidak seperti pengusaha di mana the egg is in one basket. Kalau investor, egg-nya in multiple basket. Yaudah, satu mati, nggak apa-apa. Yang penting yang lain jadi besar, jadi naga atau jadi unicorn. Bagus nih, nggak apa-apa. Nah, kedua, how scalable is your business? Tidak semua bisnis itu scalable. Kenapa saya ngomong gini? Bukan berarti bisnisnya jelek ya. Jadi, contohnya kayak tukang jahit. Dia jago banget nih jahitnya. Nah, tapi bisnisnya scalable nggak? Mungkin belum tentu. Karena belum tentu semua bisa menjadi penjahit sebagus dia. Atau misalnya artis yang tukang gambar. Nah, bisnisnya itu belum tentu scalable. Karena nanti kalau dia sudah tidak ada atau dia sudah tidak bisa menggambar, bagaimana bisnis ini di-scale? Tidak bisa. Bisnis ini ada nilai maksimalnya. Nah, makanya yang orang bilang, biasanya banyak perusahaan yang invest ke perusahaan teknologi. Karena teknologi itu selalu bisa di-scale. Nggak apa-apa. Nanti kalau udah rame, pakai robot, pakai AI. jadi tidak hanya rely dari manusia. Jadi, itu yang kadang-kadang mungkin pengusaha lupa. Jadi, mereka itu tidak tahu sebenarnya seberapa cepat atau lambat bisnis mereka bisa di-scale. Nah, terus mungkin nomor tiga. Does your business require scale to be successful? Jadi, banyak bisnis-bisnis seperti ini. jadi ada bisnis-bisnis yang memang harus mempunyai scale yang cukup besar supaya mendapatkan unit ekonomi yang bagus. Contohnya apa? Misalnya, bisnis pesawat terbang, bisnis logistik. Jadi, kayak bisnis pesawat terbang. Mau penumpangnya satu atau mau penumpangnya 100, sama-sama aja. Intinya, kalau 100, revenue-nya lebih banyak, operating cost-nya sama. Nah, ini mereka butuh scale. Di mana perusahaan, maskapai penerbangan dengan jumlah pesawat yang banyak, itu akan mempunyai operating cost yang lebih rendah dibandingkan maskapai penerbangan dengan jumlah pesawat yang lebih dikit, di mana dibutuhkan scale. Sama dengan perusahaan logistik. Semakin besar gudangnya, semakin canggih gudangnya, itu semakin baguslah operation efficiency dari mereka. Nah, terus, ini nih, biasanya orang nggak kepikiran. would you be ready to sell or go public in the next 5 to 10 years? Jadi, banyak yang teman-teman lupa. Investor itu harus exit loh. Dan kalau perusahaan kalian sukses, apakah kalian punya uang untuk membeli balik investor ini? Kemungkinan untuk kebanyakan orang jawabannya adalah tidak. Nah, di mana kemungkinan investor akan menjual kepada investor lain, either atau menjual 100% perusahaan atau melakukan IPO. Nah, apakah kalian siap kehilangan ini? Nah, ini mungkin pertanyaan yang harus dijawab. Jadi, karena investor itu pasti mau exit, mau keluar. Mereka tidak punya pilihan. Karena uangnya harus dibalikin lagi nih ke investor yang lain. Jadi, nggak bisa. Nah, terus, mungkin nomor 5. Kalian punya nggak sih kapasitas yang tepat untuk intinya berhubungan dengan investor ini. Jadi, kenapa sih saya ngomong ini? Jadinya, biasanya kalau nggak punya investor itu lebih nyaman lah hidupnya. Atau kalau misalnya investornya itu orang tua. Dia nggak nanyain tuh financial report tiap bulan. Nah, kalau udah ada investor, baru tanggal 1 udah ditanyain. Eh, mana hasil tutup buku bulan kemarin? Saya belum dapet report nih. Atau jangan-jangan ada yang ngaco. Nah, ini dimanalah mungkin kita sebagai pengusaha pastikan nggak bisa kerjain semua. Mungkin jagonya dijualan, jagonya di coding. Atau jagonya itu bikin produk. Atau jagonya marketing. Belum tentu kita jago dengan apa yang kita panggil mungkin investor relation. Nah, dimana mungkin dibutuhkan orang atau partner lain yang actually lebih jago untuk menghandle investor ini. Memberikan kenyamanan bahwa oh perusahaan ini nih baik-baik aja kok, tenang. Data ini bagus. Intinya data itu bisa disajikan dengan baik, dengan akurat, dan tepat waktu. Ini adalah kealian. Ini juga memang kealian yang harus dibelajarkan oleh seorang founder lah. biar fundraising gampang, manage investor gampang, karena itu penting. Kalau nggak nanti investor yang lose confidence dan mereka juga nggak mau iklanin kalian ke investor-investor lain. Jadi, mungkin cara fundraising paling gampang itu adalah venture capital itu mengiklanin portfolio-portfolionya. Jadi, tiap saya ketemu investor lain, saya juga bilang, eh, portfolio saya ABCDE. Ini bagus loh. kalian juga mau masuk nggak? Nah, itu pun bayangin kalau saya tidak suka. Saya bilang, eh, jangan deh, si A jelek nih. Foundernya kurang oke. Nggak usah masuk. Nah, pasti kan investor lain juga males. Nah, jadi contoh gampangnya gitu. Nah, sama yang terakhir itu do you mind giving away control? Jadi, di suatu waktu namanya kita fundraising, kan jumlahnya cukup besar terus-terusan. Suatu waktu kita akan kehilangan mayoritas. Di mana bukan lagi decision itu semua tergantung oleh kita. Tadinya kita punya 51 persen atau mungkin 100 persen. Sekarang, mungkin investornya yang jadi mayoritas. Nah, kita bisa terima nggak sih di mana contohnya ekstrimnya gini lah ya. Kita tadinya CEO, terus tahu-tahu investor mayoritasnya nggak suka lagi ini sama kita atau mereka merasa I think the company has outgrown you. Ini kalau sering nonton, sering keluar kata-kata gini, the company has outgrown you. Yaudah deh, kita cari CEO baru. Nah, ini sesuatu yang kita bisa terima nggak sih? Gimana kalau ini baby kita yang kita sudah besarkan, sekarang kita kehilangan kontrol. Ya, kita masih dapat sih, kita masih punya saham, kita bisa mendapatkan keuntungan, tapi bukan lagi semua itu kontrolnya kita. Siapa yang mau di-hire belum tentu kita punya decision making-nya. Ya, tadi yang saya contoh, mungkin warna logo mau diganti. Kalau kita nggak bisa punya say apa-apa, kita bisa terima nggak? Ya, mungkin sebagian orang jawabannya bisa-bisa aja. Nah, jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang teman-teman bisa pertimbangin. sebelum mungkin raise money dari VC. Karena begitu sudah raise uang yang pertama, biasanya sudah terlambat untuk melakukan undo. Jadi, biasanya kalau udah fundraise sekali, akan terus-terusan tuh fundraise terus. Jadi, mending pertanyaan ini ditanya sebelum melakukan fundraise pertama. Jadi, kalau dari saya, mungkin segitu aja, kita boleh lanjut ke sesi tanya-jawab. Oke, thank you so much Kak Daryl. Tuh tadi slide terakhir tuh kayak apa ya, mengetuk lagi ya. Kayak mungkin yang tadi-tadi nggak kepikiran di slide terakhir tuh semua kayak diingetin lagi. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi ini, kita balik ke Fania tanya lagi. Pak Daryl, saya mempunyai kenalan yang mendapatkan funding dari venture capital, namun strategi perusahaan menjadi benar-benar dikawal dan dikendalikan oleh venture capital tersebut. Apakah hal tersebut memang umum terjadi? Adakah cara untuk menghindari hal tersebut? Oke. kalau umum mungkin tidak umum. Kalau ada jawabannya iya, pasti ada. Ini mungkin balik lagi ke slide saya, ya, know what you want and know what they want. Jadi, dari awal harusnya biasanya sudah tahu. Strategi visi ini seperti apa? Mungkin paling gampang itu mentanya referensi. jadi samalah kayak kita kalau nyari kerjaan prospective employer selalu nanya, eh, dulu ST di kerjaan sebelumnya gimana nih? Dulu si Daryl gimana nih kerjanya? Nah, biasa itu manusia ini kan creature of habit ya. Biasanya nggak berubah nih. Ya, aduh, dulu Daryl jelek banget ya sama semua bossnya, bossnya suka diomelin. Nah, mungkin prospective employer kan takut. Nah, itu mungkin cara yang paling gampang untuk menghindari hal-hal seperti ini. Biasanya sudah tahu, Fania, jadi visi-visi mana yang memang cenderung itu lebih suka kontrol dan lebih suka mendikte strategi perusahaan. Tapi, saya bisa bilang itu bukanlah merepresentasikan venture capital in general. Karena gini, venture capital itu sebenarnya paling taruh banyak value itu di founders. Namanya aja orang kita invest di ID. Makanya kan orang kadang bingung. Kenapa sih ini baru datang ide tapi bisa dapat berjuta-jutaan dolar. Ini orang investor mikirnya apa? Kayak mereka kayaknya nggak bisa ngitung deh. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang diinvest? Itu adalah founder. Itu adalah orang. Misalnya, contohnya, saya kerja lama nih sama Hesti. Saya tahu, wah Hesti kalau resign bagus banget deh. Dia the best entrepreneur. Nah, begitu Hesti resign, mungkin saya langsung, wah, kalau Hesti bikin apa, udah deh, saya mau. Saya tahu Hesti ini will make a good CEO. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang saya selalu bilang, kalau ngapain saya bayar mahal untuk founder, tapi ujung-ujungnya strateginya dari saya. Ngapain sih Hesti digaji mahal, dikasih premium mahal, tapi ujung-ujungnya strateginya dari Daryl. Ya ngapain? Mending Daryl bayar Daryl aja. Ngapain kita perlu si Hesti? Nah, jadi balik lagi mungkin itu sih Fania. Jadi, menurut saya itu tidak merepresentasikan semua visi. Tapi biasanya ada kejadian satu atau dua hal yang membuat visinya itu ragu dengan kemampuan founder. Mungkin sempat ada yang salah, strategi yang dijalankan kurang baik, jadi mereka itu ragu. Ya mungkin kalau tadi ngelihat GIF yang sempat saya, ya mungkin taruhnya break ya. tadinya biasanya ngedorong-ngedorong, sekarang dikit-dikit nge-ramp. Dikit-dikit nge-ramp. Ya itu normal aja sih, saya pun pasti kadang-kadang pernah melakukan kesalahan yang sama. Apalagi kalau ngelihat result yang jelek, aduh, gila achievement jauh banget dari target. Ini orang ngapain ya kemarin? Pasti kadang-kadang itu terjadi. Namanya manusia nggak akan perfect lah. Jadi mungkin itu sih, semoga itu menjawab. jawabannya on point loh. Semoga menjelaskan ya Kak Fania ya. Nah ini Alpu coba buka di Q&A kita. Ada dua pertanyaan. Oke, satu, bagaimana cara submit proposal ke OCBC NISV Ventura? Ayo Kak. jadi boleh langsung di email itu di investment at OCBC NSV Ventura dot com itu saya share. Jadi ini pasti dimonitor tapi mohon dimaklumi nggak langsung dijawab kita nggak 24-7 jadi tapi pasti kita akan jawab kalau misalnya udah beberapa lama nggak dijawab mungkin bisa reach out saya via LinkedIn message Kak saya udah submit satu minggu tapi nggak dibaca-baca nggak ada respon nah tapi mungkin ini tips and trick aja kalau mengirim email kepada investor kan kita terimanya cukup banyak jadi biasanya langsung lah disummarize jangan hai ABC terlampir tolong dibaca ya biasanya kayak gitu kita malas dibacanya jadi mungkin di summary-in juga saya mau membuat perusahaan ini perusahaan saya bergerak di bidang apa jadi juga kita mungkin punya summary wah ini menarik nih atau misalnya saya biasanya biasanya paling efektif Kak saya kemarin join kelas ruang menyala di hari ini tolong baca proposal saya nah biasanya saya lebih ingat tuh oh oke saya tahu nih atau saya ketemu kakak di conference ini kemarin dibilang suruh kirim ke investment atau subcnspventura.com biasanya seperti-seperti itu yang investor bisa relate cenderung dibaca duluan ya itu memang begitu sih nah udah dikasih tuh kontaknya cara pepetnya gimana dikasih juga tips and tricksnya oke satu lagi terakhir nih pertanyaannya sebelum kita berpakses kalau OCBC ini inspeventura itu sebenarnya ada fokus investmentnya di faktor apa sih apakah fokusnya di profitability atau di user growth oke kalau kita cenderung di stage yang lebih awal jadi kita memang fokusnya itu di growth stage tapi boleh dibilang sejak mungkin kasus we work atau kasus covid semua orang membicarakan yang mungkin bahasa gaulnya path to profitability oh itu udah bahasa yang dipakai banget nih sama semua orang sekarang-sekarang ini dikit-dikit ngomong path to profitability path to profitability jadi cenderung semua investor memikirkan itu kenapa menurut saya penting karena ujung-ujungnya tidak cukup satu investor itu yang membaikin kalian pasti jernihnya itu panjang butuh beberapa investor yang kalian harus dapatkan dukungannya jadi pertanyaannya mungkin bukan apa yang OCBC NSP Ventura itu cari jadi sebenarnya lebih apa yang investor in general itu cari karena pasti OCBC NSP Ventura juga akan mendorong perusahaan untuk lebih ke general public karena yang namanya jadi perusahaan niche atau perusahaan yang berdiri sendiri itu ya belum tentu gak sukses sih tapi biasanya jalannya lebih sulit kita jadi yang aneh sendiri enakan itu blend in public tapi tetap dapat profit jadi mungkin jawabannya kurang lebih kayak gitu tapi kalau sektornya sendiri tadi kan kita sudah share jadi itu ada SME Enabler Education Logistik Fintech mungkin banyak ya hampir mungkin semua sektor itu kita cukup fokus dan kita oportunistik lah dimana kita lagi melihat banyak dealnya di situ pasti kita cari ke situ lah jadi kita kerjanya ini cuma cari-cari apa yang bisa diinvest berikutnya pekerjaan kita hanyalah itu oke nah siapa tahu nanti yang tadi yang tanya tuh udah bisa langsung tuh kirim email ke investment at ocbc nyspventura.com bisa juga colek-colek kaderil di link in